Yo guys, balik lagi di channelku, Surya27 Kali ini aku bakal bermain game yang kalian sarankan ketika aku lagi live streaming di channel ketiga aku guys Yaitu game Super Beer Adventure ini guys Hmm, aku gak tau kenapa kalian menyarankan game ini ya Oke, disini aku udah download dan mari kita coba langsung aja main guys Aku penasaran banget, jadinya makanya aku langsung download nih guys Oke, ini aku download di Playstore ya, jadi ini gamenya gratis guys Wah, kok enak musiknya guys, jadi happy gitu Baru main, tak happy banget bawaannya guys, asli dah Disini aku pilih bahasa Indonesia ya, karena aku warga Indonesia dan belum bisa bahasa Inggris Oke, kita mulai Super Beer Adventure, game tentang apa ini? Uh, selama berabad-abad ada sebuah kerajaan dimana makhluk hidup dalam kedamaian di bawah kekuasaan dinasti Lebah Kira dinasti apa guys, ternyata Lebah ya Ratu Betris, sang Ratu Lebah adalah penguasa yang dicintai Dia adil dan dihargai oleh semua orang Keseimbangan antara semua makhluk itu sangat sempurna Berarti Ratu Lebah ini menjadi ratu yang sangat sempurna bagi mata orang lain ya Di mata semua makhluk maksudku guys Oke, terus ada sampai Sampai Lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di sarang lebah Tak lama kemudian, rasa baru dan warna ungu ini disukai oleh semua orang Oke disukai oleh semua orang, tapi kok orang tersebut kayak matanya pusing gitu guys Kayak matanya pusing gitu loh Kayak mau is dead gitu lah minum racun Sayangnya, makhluk-makhluk yang mengkonsumsi segera mulai berubah menjadi gila Dan menyerang teman-teman mereka seperti binatang yang tidak berakal Kok pantes aja guys, kepalanya pusing Jadi zombie berarti ya Menyerang Kamu belum digigit zombie Langsung diserang Makhluk yang lainnya guys Tidak ada yang tahu Mengapa lebah-lebah itu mulai kedatangan Malah petaka pada kerajaan mereka sendiri Dan penduduknya terlalu lemah untuk melawan Ya juga kan Kan zombie emang kuat guys Gimana cara ngelawan ya Atau makhluk yang dikendaliin gitu Tak lama kemudian, para lebah menyadari Bahwa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu ungu Oh jadi, para prajurit lebah ini menangkap para beruang guys Perlawanan ini menyebabkan kekalahan mereka Para lebah menyerang desa beruang Dan memenjarakan mereka untuk mencegah pemberontakan Untungnya, seekor beruang berhasil menghindari serangan itu Tetapi, sekarang nasib rakyat berada di pundaknya Si beruang ini Wah beban yang berat guys Dunia membutuhkan seorang pahlawan Seseorang untuk memulihkan keseimbangan Seseorang untuk mengakhiri malapetaka ungu ini Ungu Kok aku jadi keinget stereo flow guys Dia kan warna ungu guys Jangan bilang malapetaka ini gara-gara dia nih Janda-janda Tapi, cuma itu jelas curiga aja kok guys Warna ungu soalnya Maukah kamu menyelamatkan kami Byron Byron namanya guys, beruangnya Oke, beruangnya lagi tigur Wah, langsung bangun deh guys Kok berasa kayak nonton film kartun gitu ya rasanya guys Dari tadi guys Dan musiknya happy loh Happy banget Oke, kita sudah bisa main nih guys Disini ada bunga-bunga yang cantik ya Warna merah, kuning, biru Dan pink disini Ini kontrolnya kayak gini Ini ada A Ini apa ya Oh, A buat lompat Oke Kalau B Oh, B buat mukul Oke Selamat datang di Superbeard Adventure Gunakan joystick di sebelah kiri untuk berjalan Oke, sudah kugunakan Oke, nyawa kita ada disini guys Tulisannya 2 ya Oke, ini ada coin-coin Wih, dapet 3 coin Nice Ini huruf A Oh, buat lompat ya Oke Oh, tutorial dulu nih guys Tekan B untuk menyerang ketika kamu sedang di tanah Coba lakukan kepada boneka latihan ini Oke, bunga-bunga latihan Oh Oh, oh Demik kita kayak keras banget guys Oh, ini bukankah boneka yang Ya, pokoknya adalah balon yang balik lagi gitu guys Kayak gitu ya Pakai buat latihan Wapah Oke, udah kugunakan pukul-pukul Oke, ada nyawa disini guys Nice Nyawa kita jadi 3 guys Oh, jadi maksimal cuma 3 nyawa ya Oke, atau bisa ditambah lagi nanti Tekan A saat melompat Untuk melompat 2 kali Oh, 2 kali bisa lompat ya Hop Hop Wow Salto ke depan gitu ya Ruangnya bisa salto guys Kalau kalian bisa salto nggak guys Tapi kayaknya bahaya salto guys Jangan guys B plus A B A Hah? Atau A B Oh, oke-oke-oke Kayak di stumble guys dong Lompatnya guys, nih Lihat nih A B Kayak di stumble guys nggak sih Double jump gitu Set, set, set Set, set Eh, kenapa jadi tiarap nih Bangun, bangun, bangun Tekan B lalu A Sambil berjalan Untuk melakukan lompatan jauh Tekan B di saat melompat Untuk seluncur Oh Oke, sambil berjalan katanya guys Oke, sambil berjalan B dan A Wah Oh, gitu aja guys Gitu aja guys Oke, nice, nice Kukira aku bakal jatuh dan ketusuk guys Untung aja aku Pro player Karena aku adalah Gas kan Oh, yeh guys ya Anda gamer Suka main game Ingat guys ya Gas kan Oh, yeh Duh Tapi disini channel sudah 27 Ya, ya Tapi gitulah guys Anda gamer Ingat gas kan Oh, yeh ya Karena disitu aku tempat Buat live streaming game-game Oke, disini Kita memanjat guys The daunan ini Kamu bisa memanjat Tanaman merambat Dengan berjalan ke arah Tanaman itu Oke, udah Aku coba Oke, petunjuknya sebelah kiri Masih tutorial terus nih ya Kita ikuti guys Uh Perenang kah sekarang guys Di permukaan air Tekan B untuk menyelam Di bawah air Tekan A untuk naik Di bawah berarti tekan A untuk menyelam Oke Terus untuk naik Tekan Gini A Oke Kalau kita berenang terus Apakah kita bakal mati guys Kalau beruang itu kan Di air lama-lama gak kuat ya guys Dia bakal Dia gak kuat guys Sama seperti manusia Oke, ini kalau aku diemin terus Kalian perhatikan sendiri guys Aman-aman aja ya Nyawanya tetap tiga guys Gak berkurang gitu Apa gara-gara ini tutorial kah Entahlah guys Oke, coba kita naik aja langsung Hop Nice Kamu dapat menekan B Untuk mengambil Benda tertentu Tekan B lagi Untuk melepas benda tersebut Oke, ternyata B ini Selain buat mukul Selain buat lompat lurus Ternyata buat ngambil benda nih ya Kukira ngambil bendanya Ngangkat kayak paket gitu guys Ternyata Ngelepas tangan Nyopotin tangan beruang guys Lihat nih Tanpa tangan beruangnya Wih Wih, wih gila coy Kayak gitu beruang di game ini Membawa barang guys Lepasin tangan Wah magic sekali ya Iya apa yang berterbangan itu Burung kah Entahlah guys Oke, kita lanjutkan guys Let's go Kita bawa ini buat kemana ya Buat ngancurin Kayu-kayu ini kah Enggak juga guys Oh, buat naik ke atas kah Bentar, ini ada coin Kita ambil dulu coinnya Nice Oh, tutorial doang kayaknya guys Lepas baloknya Oke, gitu kali ya Oke, oke Paham Ini ada disuruh naik Ini buat apa nih A Dan B Tahan B Melompat untuk melakukan Hentakan perut Tekan B Tekan Gak bisa A B Kok gak mau ya Wah, kok gak bisa naik guys Gimana caranya Tahan B saat melompat Untuk melakukan Hentakan perut Tahan B Malah mukul guys Lompat Tangan Oh, gitu Langsung penyet itu guys Pohonnya Langsung ketanam gitu ya Wah, deril di telan bumi guys Oke, hentakan perut Untuk melawan musuh juga kali ya Nih, lagi Lihat nih guys A B Nah, mau Mau Oh, gitu Oh, lupakan lah guys Aku gak bisa manjat guys Itu terlalu tinggi Buat aku panjat Oke, coba kita ikuti ini aja dah Oke, disini ada sika guys Kayak bebek ya guys Ya boneka bebek kah Atau memang bebek guys Hai, Baren Oke, namaku Baren Berarti kita gak bisa ubah namaku dong Langsung dinamain guys Baren Disitu kau rupanya Para lebah menyerang desa Dan menangkap semuanya Aku berhasil bersembunyi Ketika mereka tiba Oh, jadi dia selamat guys Dari kejaran para lebah Oh my god Itu siapa ya Kira-kira penyebabnya lebah gitu guys Kalau kalian tahu Coba komen di bawah guys Yang sudah namatin game ini guys Berarti game ini petualangan gitu ya Apa kau baru saja tidur Menghindari penyerangan dengan tidur siang Jauh dari desa Itulah Baren yang ku kenal Oh, bebeknya yang ngomong guys Bagaimanapun Kita harus bekerjasama Untuk penyelamatkan teman-teman kita Betul guys Kita harus bekerjasama Gotong-royong Jadi kalau ada bersihin toilet Kalian harus gotong-royong juga ya Kan lumayan gitu guys Siapa tahu nemu masnya Udin kan Langsung kalian bersihkan Dan kalian simpan mungkin Atau di foto Buat jadi kenang-kenangan Mas Udin mulu ya Aku bisa memberikanmu informasi Tentang lingkungan sekitar Backpacker seperti aku Tahu banyak tentang kerajaan Backpacker itu burung yang Matok kayu itu gak sih guys Berarti bukan bebek nih Burung berarti ya Aku lihat para lebah Membawa beruang ke desa Kura-kura Kita harus pergi ke sana Untungnya Platform yang menuju ke desa Kura-kura masih bekerja Ayo kita pergi Lalu kita bisa pergi ke Lembah Salju Dan kemudian menjajahi gurun B Motif Oke banyak banget mapnya guys Ada tiga berarti ya Super beer adventure Wah dimulai guys Petualanganku Wah Asli musiknya dari tadi Asik banget nih guys Deng 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 Wih Oke kok dia Aku ajak nih guys Jadi tas nih guys Tas burung Backpacker nih guys Aku ajak Jadi tasku ya Oke dah Bukannya bawa bekal gitu kan Naruh-naruh emas ini Emas ini malah menyatu Dalam tubuhku guys Jangan bilang Ntar lama-lama aku mengambil Koin-koin ini Ntar tubuhku jadi emas dong Mengeras guys Semoga aja gak terjadi gitu guys Itu namanya kutukan ya Kalau jadi emas gitu guys Oh ini burung-burungnya Tadi pergi jauh guys Tuh Kalau aku deketin Terbang semua deh guys Wah realistis nih game ya Nah sekarang aku udah bebas nih Terus Apa yang harus kulakukan disini guys Ini ada rumah kan Apakah bisa masuk atau tidak ya Oh gak bisa masuk guys Kalau dipukul Gak bisa juga ya Oke di sebelah situ ada Oh tempat latihan guys Ya ampun Tempat latihan Kukira apa guys Kukirain PC gitu Oke tempatnya Asli indah banget guys Oh ini burung-burung Burung-burungnya gak bisa ditangkep ya Nah ini cairan ungunya guys Kalau kita langkahin Gimana guys Jadi slow Jadi slow guys Lambat jalanku Tapi kita baik-baik aja ya Nyawa kita gak berkurang guys Nah ini apa nih Beruang kah Jangan bilang ini beruang mati guys Ya ampun Temen-temenku udah dibunuh kah Apa nih Ada NPC guys Kapitalus Halo dan selamat datang Di tempat pelayanan Kustomisasi beruangku Di toko ini Kamu bisa membeli barang baru Dengan menukarkan koin Barang baru Akan diperbarui setiap 6 jam sekali Kamu juga bisa Membuka kotak jarahan Untuk mendapatkan Barang acak Yang mungkin Tidak ada di kota Ada 5 kategori barang Biasa atau putih Langkah biru Epic Magenta Tristopia Atau pink Dan legendary Atau emas Barang legendary Bisa didapatkan Di toko saudaraku Di toko saudara dia Katanya guys Legendary berarti emas Aku tinggal ke toilet Toilet yang disinggahin Udin Dapet emas guys Berarti barang legendary dong Tapi gak ada toiletnya Udin disini guys Jadi gak bisa ku dapetin dong ya Tristopia adalah Kelinci berwarna pink Yang berada di seberang sungai Barang-barangnya sangat spesial Ngomong-ngomong Semua yang sudah kamu buka Dapat kamu gunakan disini Secara gratis Wah gamenya gratis Kan nih guys Donutnya gratis Berarti Merchandise Atau mata uang di game ini Gratis juga dong Gak perlu top up guys Wah player gratisan Harus wajib Bangin nih guys Baiklah Aku harap semuanya sudah jelas Maksudku Baiklah Aku harap semuanya sudah Sangat jelas Oke Langsung kayak gini guys Oke Ini mungkin untuk Mengupgrade Kepala beruangku ya Ini untuk mengupgrade Tubuhku berarti Kalau ini Telinganya kali ya Oh warnanya guys Warna-warna Ini sama juga dong Oh ini kayak topi gitu Bagian kepala lah intinya ya Mau pake Linci tikus Mungkin Topi Telur Oke ini apa nih Oh Oh tas kita guys Kok jadi tas sih guys ya Padahal ini kan hidup guys Kok jadi tas ya Kasian banget hidup dia jadi tas guys Kenapa gak jadi Hewan peliharaan kita gitu Entah dia terbang Di samping kita Atau di punggung kita gitu Terbang disini Atau gak Ngikutin kita gitu Memandu kita Malah jadi tas guys Oke ini masih kekunci ya Cara bukanya aku belum tau guys Mungkin kita harus Menyelesaikan misi-misi yang ada kali ya Oke Gitulah kali ya Belum bisa dibuka semua guys Let's go Tinggalkan aja bapak itu Dia kembali ke toko guys Kenapa ada tanda seru guys Coba kita ke bapak itu lagi Ada misi kah pak Halo ini aku Kaptitulus Kalau kamu ingin menonton iklan Aku akan memberikanmu Adiah Wah nonton iklan disuruh guys Wow 6 buah nyawa Bisa 6 buah nyawa Wah Berarti Bukan 3 maxnya berarti ya Pendeteksi koin 100 koin Wah yang mana paling enak nih guys Nyawa kayaknya belum aku butuhkan Karena aku belum ada bertarung apa-apa Kayaknya koin aku butuhkan Untuk membeli Barang disini kali guys Yaudah Aku nonton iklan dah Let's go Oke disini aku udah menonton iklan Dan mana Koin-koinku Oh udah langsung bertambah ya Gak ada ini masih bertambahnya gitu guys Oke kalau kita tanya lagi Apakah bisa Minta koin lagi guys Oh gak bisa Ada waktunya Berarti guys Oke Kalau gitu Nyawa lah Lagi satu dah Oke disini aku udah Juga nonton iklan Dan nyawa aku jadi 6 guys Mantap Darah kita makin tebel ya guys ya Oke sekarang Coba kita berkeliling guys Nah ini ada koin nih Kita ambil dulu Wih Oke nyebrangin guys Arus yang deras Kita gak boleh jatuh berarti ini Berarti A dan B Wih nice Nice No No Oh Oh bisa kulawan arusnya guys Kukira Derasnya deras banget gitu Oke untung aja kita bisa menyebrang ya Desa kura-kura Di bawah ya Gak jangan dulu guys Jangan dulu Atau kita masuk itu ya Ntar aku mau berkeliling dulu guys Disini ada apa aja sih Oke ini dilarang guys Arus apa itu ya Wih Kenapa ada ban yang diikat guys Harusnya ini hewan peliharaan gak sih Seperti anjing gitu Kenapa malah ban diikat guys Ini fungsinya buat apa sih Emang buat mancing burung ban Emang burung makan ban Buat apa nih Buat nyelamatin orang kah Misalnya hanyut Ban Yang ada ban sama orangnya hanyut guys Ya bisa ngampang sedikit ya Wah ini dilarang guys Kenapa dilarang ya Wah buat kalian yang pro player di game ini Coba komen di bawah guys ya Aku masih belum tau guys Contoh misalnya aku belum tau kayak gini nih Kenapa bisa gini nih guys Kenapa dilarang gitu Kalo ntar rame nih gamenya Aku bakal lanjutin lagi game ini guys Asli Karena gamenya ini fun banget dah Sama musiknya Berpetualang lagi Berpetualang Bersama backpacker Bersenang-senang Bersama backpacker Aku berenang Jatuh ke No Kita lawan Kita lawan Gak mau Takutnya ada musuh lagi di bawah guys Tuh ada ikan di bawah guys Jangan bilang itu ikan piranha Ntar aku digigit-gigit Mati dong Jangan dulu-jangan dulu guys Kayaknya gak aman Oke ini ada terowongan Terowongan apa ini Terowongan beruang kah Wah dilarang juga ini guys Maksudnya gimana sih nih Aku harus nyapain gitu ya Oh emang bisa ke bawah kah Wah kayaknya iya sih guys Wah ada parkur-parkur gitu guys Yaudah kita coba balik lagi ke toko ya Coba tanya-tanya ke NPC mana gitu Siapa tau bisa menyelesaikan masalah ini guys Ini aku masih belum tau kenapa disilang gitu Gak boleh masuk gitu guys Rumah rasaksa Yang betulkah ini rumah rasaksa guys Rumah sekecil ini rasaksa Jangan bilang ini cuma miniatur doang nih Jangan bilang ini mainan rasaksa baru ada guys ya Bukan rumah rasaksa ini Ih ada jalan ke sana guys Tadi bukan dari sana kan aku kan Ini bukan guys Nah tadi kan ada toko ini guys Toko ini apa nih Oh iya rumah saudaranya dia guys Ah beli Oh kita menjadi Jadi panda guys Wah jadi panda petualang jadinya Tapi kita bayar guys No no gak gak lah Menjadi player gratisan dulu untuk part pertama ya Yaudah nih sekalian lah guys Kita coba nonton pendeteksi koin kayak gimana gitu guys Oke let's go Oke pendeteksi koin sekarang aktif Mana kayak gimana tuh guys Permanen kah Mana pendeteksi koin ku kok gak ada Gak ada gitu petunjuknya mana Wah disekam kayaknya aku nih guys petunjuk koinnya nih Waduh ini kok kenapa ada tanya-tanya mulu ya Apa kita harus ke atas nih Oh iya guys Eh tapi gak bisa diambil gitu guys Malah aku nembus Terus ngapain gitu ya Oh nonton koin masih bisa Oke kita kumpulin Eh kita nonton koin lagi guys Biar aku makin sultan gitu kan Player gratisan ternyata juga bisa sultan dengan cara menonton Eh kok gak belum Belum ku klik ya ampun Bentar guys Aku baru ngeh Kenapa disini ada tanda petunjuk guys Jangan bilang kita kesini kah Buka toko Oh Oke Disini kita bisa beli kepala ini ya Dengan 100 koin Yang dimana aku udah punya 200 koin lebih Bentar loh kita cari yang bagus guys Nah ini kan bagus Tapi koinnya gak ngotak 1500 guys Ini kayaknya untuk player sultan ya Player gratisan kayaknya harus menabung-nabung dulu guys Oke ya Tunggu-tunggu dulu Nah ini bisa dibeli Tapi kurang suka Ini kenapa malah Kita kan beruang ya Kenapa kita Kasih gambar beruang lagi gitu Wah mungkin biar lebih realistis gitu ya Gambar beruang guys Beruang jadi beruang Kurang juga itu guys Ini apa lagi nih Dan ini mata uang apa ini guys Kayak Warna pink gini ya Oke beruang silver Coba aku Coba kita beli guys Aku penasaran soalnya guys Oke aku bakal pilih yang Silver aja dah Ya yang silver aja guys Nah udah aku beli Beli kotak jarahan Kotak jarahan juga bisa dibeli guys Coba kita beli ya Oh Kamu membuka barang baru Baruang hitam Jadi kita dapat beruang hitam Mana itu beruang hitam Ah ini dia Oh Warna kulit kita langsung berubah Ini warna kulit berarti ya Terus tadi yang kepala silver Aku mana Kepala silver aku kok gak ada Di bawah kah Oh ini dia Wuhuu Enggak guys Biar serata Kayaknya ruang hitam aja gak sih Ini gak usah diubah dah Ya jadi gini aja guys Oke bawaan aja ya Oke Sudah Oh Jadi begitu Terus Kita harus kemana sih nih Oke oke Kita coba Naik ke atas lah guys Ya ini kayaknya kita belum Dari atas sana kan Tadi kita baru dari sana kan Oke let's go Kita ke atas Tetet Tetet Ah seru banget Wih munculin bola Kalau aku nyekin nih guys Wih Bukan sulap Bukan sihir Wah Kok bisa muncul bola terus sih Wah Kalau kayak gini terus Aku bakal jadi juragan bola nih guys Wah Kan aku jual dengan harga Seribu rupiah pun Tetap untung nih guys Ya pasti banyak yang bakal beli Eh Eh temen-temen Itu di bank surya Jual bola Cuma seribu rupiah Bolanya bagus Terbuat dari karet Wah Aku asli bakal menjadi sultan dong guys Oke Kumpulin terus lah bolanya Tuing 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 Oke Terus bola-bola ini Aku pungutnya gimana nih Orang beli gak ada yang beli kah Eh 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 Uh 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 Hampir jatuh Hampir jatuh Hop hop Nice 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 Wah Gila hampir jatuh guys Ternyata beruang Atau karakterku ini bisa pegangan ya Oke aku udah ngeluarin bola Tinggal jadi pelanggan doang sekarang nih guys Oh iya aku baru ingat Aku belum ada temannya guys Cuma tas ini aja sih temenku guys Temen kamu mau beli gak? Aku gak punya uang om Gak punya uang deh guys Kalo gitu aku goreng kamu aja ya Hei Biar aku jual jadi Burung panggang gitu Atau bebek panggang ini guys Masih heran nih guys Bebek atau burung nih Untung aja gak ada dapur ya Kalo gak Udah aku goreng dari tadi nih guys asli Buat dapetin cuan tambahan Atau gak buat aku gitu Udah lapar dari tadi nih Yang aku makan cuma koin-koin doang guys Bola gak bisa dimakan kan Ini bukan nasi Ini terbuat dari karet Oke kalo diambil bisa gak? Ih malah yang ada aku pukul guys Gak ada ajak main bola guys Yaudahlah Hei Ya ampun aku jatuh lagi kesini Oh nyawaku gak berkurang guys Kalo jatuh guys Hop Oke kita harus ngapain sih ya Berpetualang ya Berpetualang Bersama bebek gak guna Bersenang-senang Bermain-main Aku berenang Di harus yang deras Wih Pristel dulu gak sih Oke aku nyelam disini aja lah guys Coba kita liat ikannya guys Eh Ikannya yang malah takut guys Ikannya yang takut Kukira ikannya Piranha gitu Bakal gigit aku Eh kenapa semua pada mendekat nih Kira aku makanan kah Tapi mereka pada takut juga guys Akanku tangkap kalian Bisa diambil gak ikan-ikan ini ya Ikan Ih kok hilang ikannya guys Oh kayaknya gak bisa diambil kayaknya ya Oke kita kesini Ada semacam kayak rumah Atau gubuk gitu guys Coba masuk lah Bisa masuk kayak gini What Kok rasanya seperti main Arpes pun guys Aku rasain guys Bisa masuk kayak gini Wah enak sih Wah tempat tidur Bisa tidur kah Gak bisa guys Tidak bisa tidur Untuk apa ada kasur Kalau gitu guys Duh disini gak ada makanan Pula guys Rumah siapa ini Gak ada orangnya juga disini guys Oh jangan bilang orangnya Pada terkena virus Warna ungu ini kah Oke kita bakal manjat disini Hop hop Wah dilarang kesana guys No Terus aku harus kemana nih Beruang ninja Jadi guys ya Hop Nice Nah ini Desa kura-kura guys Coba kita kesini dulu Bisa gak Oh Bisa Yes Desa kura-kura Koin yang ditemukan 1150 Stiker ditemukan Belum ada berarti ya Kita mulai Oke Ke desa kura-kura berarti ya Ya lepot kita kah Wih Dipentalin ke atas Berarti di atas sana Desa kura-kura ya Bagaimana dengan koin Bukan lagi Oke turun dari atas ke bawah Desa kura-kura adalah tempat yang indah Sebelum kejadian baru-baru ini Sika Ini adalah tasku nih guys Dia yang ngomong berarti Cobalah berbicara dengan para kura-kura Untuk mengumpulkan informasi tentang desa ini Oke Beberapa kura-kura telah terinfeksi madu ungu Waspadalah terhadap mereka Emang kalau kita Deket-deket sama orang yang terinfeksi Gimana guys Kita ikut terinfeksi juga kah Wah Masih penasaran aku nih Coba ntar aku deketin dah Suara-suara mencurigakan terdengar di dekat sumur ini Kita harus memeriksanya Oke Petualangan kita sudah berlanjut guys Tiba-tiba ada panah di kepalaku Inikah petunjuk Itukah gara-gara aku nonton iklan tadi guys Burung-burung Oke ambil koin Para kura-kura menutup jalan ke bagian atas desa Untuk mengisolasi para kura-kura lain gitu ya Ini tanda tanya ini apa nih NPC kah Siska Ada kandang beruang yang tersebar di sekitar area ini Setiap kandang memiliki kuncinya sendiri Jadi Kita harus menemukannya terlebih dahulu Kuncinya seharusnya berada di sekitar kandang Oke sekitar kandang beruang itu berarti ya Setelah kita membebaskan cukup banyak teman kita Kita akan dapat membuka gerbang ini Oh Perhatikan juga bahwa koin akan muncul Kembali setiap kali kita meninggalkan level Level Berarti levelku sekarang level berapa nih Gak ada ya Kayaknya belum ada kelihatan levelku guys Atau nyawa ini ditungkah Ini apa nih Selamat datang di desa kura-kura Oke tanda gitu guys Desa kura-kura nih ya Oke ini kura-kura yang tidak terinfeksi guys Kita bisa ajak bicara Oh suaranya Penduduk desa ketakutan Kamu harus membantu kami Oke tenang Aku adalah Orang yang ditugaskan untuk menyelamatkan Orang-orang yang terinfeksi Oke ada nyawa guys Nyawaku kan 6 disini nih Kalau kita ambil jadi 7 kah Ah tetap 6 guys Oh gak keambil guys Gara-gara penuh kali ya Oke kalau ini sama gak Untung saja tidak ada madu ungu di bagian desa ini Oh iya Gak ada kalau aku perhatikan guys Kalau di yang tadi itu kan ada ya Bikin aku lambat ternyata guys Madu ungu itu Bagian atas desa penuh dengan madu ungu Kami menurunkan tangga Untuk mencegah kura-kura yang terkontaminasi Datang kesini Agar kura-kura yang terinfeksi Gak bisa kesini ya Oke setiap kura-kura beda-beda nih guys Para penduduk bergembira Sebelum para lebah membuat madu ungu itu Aku masih bingung tadi guys Aku kurang mencerna tadi guys Kenapa para lebah menciptakan madu ungu guys Apakah mereka ingin menguasai Seluruh desa Di game ini kah Soalnya ada film kayak gitu guys Ingin menguasai seluruh gitu ya Wah serakah banget berarti ratu lebah ya Oke kita ambil koin-koin ini Yang kita makan cuma koin guys Paling aku lapar guys Kalau kalian sedang lapar Apakah kalian bakal mengambil koin Atau makanan kalian pinginin guys Tanda lagi Tuas ini menutup jalan Oke Jadi kita tekan tuas itu ya Wah tapi di atas sana ada kura-kura guys Tapi ya mau gimana lagi Kita butuh Naik ke atas sana guys ya Wah ada koin di bawah Nice 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 Ambil dulu Lumayan soalnya koinnya guys Oke disana juga ada koin Bisa dipanjat Oke kesana dulu lah Let's go Kita naik Wow airnya sangat hangat Hangat Eh tadi ada waktunya guys Ulang 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 Tuh Oh baru ada oksigennya nih Tuh Oh ternyata ada oksigennya juga ya Wah realistis juga nih game guys Kukira gak ada Gitunya guys Karena beruang itu kan butuh udara Oksigen Wih 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 Daik kita ke atas Wah Jadi dia ngejar guys Wah beneran kayak zombie guys Kalau aku liat dari suaranya ya Ini kasihan banget nih Dia cuma bisa berdiri di atas sini Waduh waduh gimana nih guys Oke kesana dulu Hop Oh iya kalau kita pukul gimana guys Oh iya ya Kita bisa pukul kan Cuma satu musuh doang Eh eh Ini ada nih Oke kita pukul Ah Wah mati dia Nyawaku gak berkurang guys Ah Sekali pukul doang Menang kita guys Adapin aja dah Wah Tuh nyawaku gak berkurang Oh mungkin harus kasih dia nyerang dulu Baru berkurang nyawaku ya Ah gampang banget Ternyata guys Ngapain aku takut Kalau gitu ya Ngelawan kayak kroco-kroco gitu guys Oke kita ambil-ambil dulu Koin-koin yang ada disini ya Oke ini berasa kayak parkur nih guys Hop Hop Oh my god aku jatuh Sudah lama gak main parkur Oke kita kesana dulu Wah Ya gak kepegang No aku jadi jatuh Disana kayak ada tempat gitu guys Jangan bilang ada rahasia gitu Di balik itu kan Oke aku naik lagi lah Kesini guys Wah desa kura-kura ini masih Luas gitu ya Masih banyak buat aku jelajahi dulu nih guys Wah Gak cukup nih Kalau aku main park pertama doang nih guys Oke coba Kalau kura-kura yang nyerang gimana guys Aku penasaran Oh Gitu Berkurang satu nyawa Dan aku tidak terinteksi guys Cuma berkurang nyawa doang ya Nah nice Oke rasa penasaran aku sudah hilang Sekarang kita kesini guys Kura-kura Sini kamu Ah Eh aduh Ah Rasakan itu Kura-kuranya langsung ko guys Sekali pukul Karena aku dulu mantan petinju juara ya Ah Ah gampang banget guys Oh iya kita jangan lupa masuk ke Gubuk-gubuk ini guys Siapa tau ada apa gitu Ini ada tanda nih coba Rumah Pertapa Disini rumah pertapa Coba kita masuk Hal-hal buruk terjadi disini Oke ini taskku ini ternyata membimbing kita guys ya Oke memberitahu-memberitahu gitu lah Ternyata Berguna juga tasnya guys Kukira gak berguna tadi Pingin aku goreng Jadi gak jadi goreng lah Wih Ah petapanya Terimpeksi guys Wah kasihan banget ya Jadi kita masuk ke rumah ini Hanya untuk membunuh petapa Dan mengambil satu Koin itu doang Miskin sekali nih guys Petapanya guys Oke kita keluar Wah kalau kalian main Roblox gitu guys Kayaknya kalian bakal suka nih guys Karena ini kayak petualangan Plus parkur-parkur gini loh Pokoknya kalau ntar ini rame Aku bakal lanjutin lagi di konten guys Kalau enggak kayaknya Mungkin di live streaming kali ya Waduh Ini kita harus naik kesini guys Ah gak perlu naik kayak gitu Tinggal nikmati aja Kinkiria ini guys Nah gitu caranya Yang bener Wah ada monster Monster kura-kura yang terimpeksi ini Mereka menyadariku ya guys Ya pas aku naik guys Wah ada lebah Nah itu ada beruang ya guys Yang harus kuselamatin Wah tapi kita ngelawan Lebahnya gimana nih guys Waduh Wah ketawan ketawan Eh Awas kesengat Awas kesengat Oke dia balik lagi guys Jaga kandang dia ya Kalau kita masuk ke air kan takut dia ya Tapi kita kesini doang takut nih guys Wah kita pukul kali ya Coba kita pukul guys Kita lawan kita lawan Ah Waduh Wah mati kamu Aku seluduk dia guys Udah jadi banteng aja aku ya Seluduk pake ituku guys Oke untung ada nyawa disini Oke disini ada tiga tuas guys Bentar dulu ya beruang Aku lagi asik mengambil harta-harta disini dulu ya Ya beruang sabar ya Nanti kalau aku bebasin kamu dulu Ntar kamu mengambil harta-harta ini Beruang Maafkan aku ya beruang Ah Nice Aku udah mengambil hartanya Sekarang kita selamatkan beruang yang terkurung ini guys Oke yang mana ini Kayaknya yang kiri gak sih Oh gak gak Ini Waduh salah Ini Oh ya itu kuncinya guys Maksudnya gimana ini Ini apa ini Oh bola ya bola Wait 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 Ada apa tuh Oh atau bola itu buat ngambil kunci kah Wah kayaknya gitu kali Ulang 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 Kita pukul dulu Nah Coba nih kayaknya bener nih Eh malah jatuh Nah ini gimana nih bener kah Wah ini lagi satu belum dipukul Ini maksudnya gimana kok gak bener-bener sih guys Oh Aku mulai paham Ntar lu tau Ini kan Oke 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 sekarang kita gini dulu Set Eh ya ampun Ulang ulang set Hah 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 Aduh Kurang cepat kurang cepat Oke kita ulangnya lagi guys Turunkan bola Hah Hah Nah Oke ini aku bingung nih guys Ini maksudnya gimana nih Ini Ini kalau kita langsung warna biru gimana Kayaknya aku harus cepat gini Ulang 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 lagi guys Set Hah Langsung ini Langsung ini Langsung warna merahnya aktifin Terus warna birunya ilangin Wah Bestak disini Merah Ah men Eh ada darah guys Kita ambil dulu lah Aku bingung tuh Coba ngambil kuncinya gimana ya Eh Kena kayak ginian lagi Oke disini singkat cerita guys Aku sudah mendapatkan kuncinya Dengan berkali-kali coba tadi Ya ampun Ah Capek banget Ngambil kunci gitu doang Akhirnya aku bisa membebaskan Beruang ini guys Oke Langsung aja guys Hah Gimana caranya mebebasin B Oh Yes Membebaskan Dr. Christopher Dr. Christopher guys Yes Dan kemana Dr. Christopher itu Kok dia yang meninggalin aku sih Gini nih guys Orang gak tau terima kasih Bukannya Bareng-bareng kita jalan keluar Aku disinggahin ke rumahnya dia gitu Bagi makanan Atau Ya rasa terima kasih ini duit surya Makasih sudah Pantuin bebasin aku Tapi itu namanya minta imbalan guys Ya gak ikhlas Oke aku ikhlas nolongin dia Cuman dia pergi kemana guys Kok dia asal main pergi aja ya Berarti aku sudah menyelamatkan Dr. Christopher di dunia ini ya Berarti udah beres dong guys Misiku menyelamatkan Se Seorang teman ya Teman atau mungkin Siapa itu ya Udah beres dong guys Ini apa ini ya Uh Kita lompat ke atas Wih Kayak trampolin gitu nih ya Wuhuu Waduh Ini maksudnya apa nih Wah Ini tempat masih luas banget nih guys Oh my god Ini ada orang lagi Santui guys Dan dia juga punya gitu Lihat Backpacker lain sepertiku Kami adalah Apa tadi Eh kecepatan guys Ingin ku prank nih guys Aku dorong lah nih Ah Ah Aduh Kok gak bisa didorong sih Wah gak asik banget lah ini Bingin aku dorong Selamat ulang tahun Langsung dia jatuh Ulang tahun di akhirat kali guys Wah Dimana aku nih Udah jahat banget Aku yang ngeprank ya Wah Kayaknya doa ibunya dia kuat nih guys Makanya aku dorong gak bisa-bisa nih Oh Taruh ke rumah ini gimana aman gak Kayaknya di rumah ini gak ada Yang terinfeksi Malah dapet 2 coin guys Lumayan lah Kita rampuk di rumah orang lain ya Ini batu-batu apa lagi nih Cuman nyari-nyari coin doain doang kah Wah kayaknya aku masih banyak yang harus Kepelajari di game ini guys Asli dah Sekarang aku masih bingung nih guys Aku harus ngapain dan kemana gitu ya Wih Ada kunci di atas Coba aku ambil kunci itu ya Aku udah berada disini guys Tinggal lompat aja Ha ha Nice Dengan begini kita bisa mengambil kuncinya dengan mudah Wih hampir jatuh Nice Dapet kunci ini buat apa ya Wah kesana Berarti ada 2 penjara disini guys Oh iya 2 penjara Yes Kamu membebaskan Pierre Pierre guys Pierre Siapa Pierre ya Gak kenal aku guys Oke mungkin kerabatnya Karakter beruang yang kumainin ini ya Oke 2 sudah kubebaskan disini guys Yes Oke masih adakah yang dipenjara disini Kayaknya gak ada kan Coba aja ada petunjuk Nyari kunci gitu ya Ini kenapa malah petunjuk warna biru Koin doang ya Udah berarti ini Udah dong Apa masih ada tempat disitu tuh Oh tuh Seperti ada besi-besi itu guys Jangan bilang kita kesana itu Ya ampun Untuk menuju kesana Berarti kita naik disitu dong Wah di kombo mantap guys Weh eh 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 Malah tiarat di depan orang infeksi Wah mati kamu Wah ada orang infeksi banyak disini Wah UGG Wopaa Wuhuu Gila Karakter beruang yang kumainkan ini Jago karate juga guys Bela dirinya mantep juga ya Oke ini hati-hati nih Ketusuk ntar guys hati-hati Aduh Wuhuu Nice kita panjat ini guys Kayaknya di atas masih ada Yang di penjara nih guys Kita harus bebaskan ya Aduh tapi untuk membebaskan ini Cukup ribet juga nih Wet eh 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 Kalau kita kena kayak gituan Memang ngurang nyawanya berapa ya Aku jadi kepo juga guys Coba lah dikit lah Ngerasain guys Waduh Waduh Oke ngurang satu ternyata guys Oke Kukira langsung mati gitu Atau gimana Wih Apalagi ini Ternyata monsternya bukan hanya Kura-kura guys Ini kayak kelinci Kepala kelinci doang ya Kepala kelinci lompat-lompat guys Atau itu kotak makanan kelinci Iya nih kayak kotak makanan guys Oke mati dia Mati dia Musuhnya makin baru-baru Oh my god Itu udah beruang disana guys Wah harus gue bebasin nih Wah ada Lebah juga yang menjaga Ya ampun Semakin menarik guys Ternyata semakin jauh kita berpetualang Semakin musuhnya lebih kuat kayaknya ya Kayaknya aku butuh Komentar-komentar kalian dulu nih guys Ya kayaknya segini dulu guys Untuk video kali ini bermain Super Beer Adventure ini guys Terima kasih guys ya Buat kalian yang sudah menyarankan aku main game ini Asli aku happy banget buat mainnya Cuman aku lagi bingung nih guys Aku harus ngapain lagi gitu Selain membebaskan itu Dan aku agak masih bingung gitu Jalannya kemana dan Apakah aku harus masuk ke gubuk atau tidak Ingin sih masuk tapi Bertili-tili gak sih guys Entahlah guys ya Oke aku bakal lanjutin di next video Atau gak di live streaming ya Aku mau lihat dulu Apakah views dari video ini rame atau tidak ya Nanti kita lihat Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini Jika kalian ada saran game lainnya Yang harus aku coba di playstore Coba komen aja di bawah ya Semoga teman-teman terhibur Sampai jumpa lagi di next video Dadah Dadah Terima kasih.